Seorang ibu-ibu di kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun diamankan polisi. Wanita bernama Aulia, 23 tahun ini, terekam menggondol minyak goreng kemasan di minimarket kawasan Caruban, depan rumah sakit Panti Waluyo. Saat kondisi cukup sepi, Aulia akan memasukkan satu kemasan minyak goreng ukuran 1 liter maupun 2 liter ke tas yang sudah dia bawa. Usut punya usut, Aulia sudah menggondol minyak goreng dari 7 minimarket dalam 2 pekan terakhir. Kapolsek Mejayan, Kompol Susworo, melaporkan telah berhasil mengidentifikasi nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Minyak goreng curian ini lantas pelaku tawarkan ke pedagang lain demi mendapat keuntungan. Kompol Susworo lantas memancing pelaku untuk menyerahkan diri lewat nomor telepon yang ditinggalkan pelaku ke pedagang yang sempat ditawari. Atas aksi tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 364 KUHP dengan ancaman kurungan 3 bulan penjara. Namun pelaku tidak ditahan, melainkan hanya diminta wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis. Hal ini dilakukan lantaran kerugian material yang diakibatkan tak sampai 2,5 juta rupiah.